Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saat ini Divisi Bumas Polri akan menyampaikan terkait perkembangan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara diri memikranya bisa kita rasakan dalam keadaan kondisif. Namun secara rinci perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya operasi lilin pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru sudah berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Tentunya ini menjadi suatu ukuran dalam hal bagaimana operasi kepolisian dalam isi kemanusiaan berjalan dengan baik dan tidak terlepas dari kolaborasi, kerjasama, dan juga partisipasi masyarakat. Mengacu kepada kegiatan operasi lilin tahun 2021, tentu tidak terlepas apa yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu jangan sampai yang pertama adanya kelengahan. Walaupun melihat tren COVID-19 ini cenderung menurun, namun diharapkan tidak lengah dan setiap kegiatan baik itu liburan nasional maupun keagamaan dalam kegiatan besar dan luas juga diharapkan tetap ada protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan perkembangan keamanan dan teripan masyarakat dalam tren jumlah gangguan kantimas yang ada ini menunjukkan pada tanggal 2 dibandingkan dengan tanggal 1 Januari tahun 2022 ada tren penurunan sebanyak 91 perkara artinya situasi masih dalam keadaan terkendali ada pun tren-tren kegiatannya masih mewarnai seperti pencurian kemudian juga pencurian kendaraan bermotor dan juga penggelapan serta penggayaan untuk situasi perkembangan di dalam seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia di Polda-Polda kita melihat juga masih secara dinamika situasi masih terkendali dan aman itu yang bisa kita sampaikan pada perkembangan keamanan dan keteripan masyarakat pada saat ini ada pertanyaan? ya, untuk posisi ASN yang telah diangkat eks-pegawai KPK tentu sudah mengikuti pendidikan dan pembinaan di Min, Orri, Bandung yang kemudian nanti tentunya dalam penempatan posisinya akan disampaikan lebih lanjut setelah awal pengangkatan sampai dengan pendidikan ini tentunya ini menjadi suatu keputusan yang sudah ditentukan mendasari pada proses pertama kompetensi ya, tes kompetensi sesuai dengan apa kompetensi yang dimiliki oleh seluruh eks-pegawai KPK yang sudah diangkat secara khusus dalam pengangkatan ASN di Polda kemarin sudah berjalan selama dua minggu dan kita juga sebagai tempat namun penyelenggarannya adalah dari lembaga asimitrasi negara sudah selesai? sudah, sudah selesai yang secara lebih lanjut perkembangannya karena banyak, ada beberapa skep yang mungkin bisa berbeda-beda Pak, ada potensi ini Pak, mereka ditaruh di Indonesia lagi Pak? ya, nanti kita sampaikan lebih lanjut Pak, berkait kawartas di PIKOR itu gimana Pak? perkembangannya, apakah sudah ada ambil atau terdapat, karena kan sebelumnya dijanjikan di awal Januari itu sudah terbit atau sudah terbit? ya, perkembangannya kita lihat dulu ya, kita mengacu kepada selesai pembinaan dan perhatian yang dilakukan nanti keputusannya akan kita sampaikan Pak, perkembangannya Pak, api barang Pak? ya, untuk Polda Jabar ya, tentu kita perlu meyakini penyidik bekerja secara profesional, prosedur dan transparan ya, perkembangannya hari ini telah hadir, ya, memenuhi panggilan saksi oleh penyidik di Preskrip Ung Polda Jabar yang saat ini sedang berlangsung tadi telah hadir dengan didamping kuasa hukum dan nanti pekembangannya tentu Polda Jabar pasca pemeriksaan juga akan menyampaikan Pak, untuk HPRI dan pemeriksaan apa sih Pak? nanti dari Polda Jabar yang akan menyampaikan Pak, ada panggilan ini Pak ya? yang dikandungkan nanti kita lihat bagaimana penyidik selesai dalam proses pemeriksaan yang disampaikan oleh Polda Jabar Pak, soal ini Pak? Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah undang-undang ya, sebagaimana amanah undang-undang dasar undang-undang nomor 2 tahun 2002 tahun 2002 ya, ini tentang populisian negara Republik Indonesia artinya Polri saat ini bekerja mendasari pada amanah undang-undang amanah undang-undang tentunya menjadi amanah masyarakat dan ini yang masih kita jauh lihat Pak, ada laporan Pak ya? kebunan perlepangan para anjing ke pesatunya di Bahar? ya, nanti perkembangan dibelanjut kita sampai itu sudah ada masuk para laporannya Pak? nanti kita sampai kita lihat Pak, ada artian bahwa saat dasar Pak Kawi dapat dipertanyaan anak kemarin dibilangnya awal januari ya, nanti perkembangan juga akan kita sampaikan terkait dengan Pak Kawi namun tidak menutup kumtian ada perpanjangan sampai dengan tanggal 25 Januari cukup? Pak, ini Pak yang mengingatkan apakah itu ya, nanti dari Polda, Papua ya Polda, Papua akan menyampaikan bahwa Cukup? terima kasih ya rekan-rekan terima kasih rekan-rekan